Sementara itu Saudara Lembaga Pers Dr. Sutomo menggelar uji kompetensi di 34 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan saat ini sudah berada di kota atau provinsi ke-26, yakni di kota Manado. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini guna membentuk jurnalis yang profesional. Pelaksanaan uji kompetensi wartawan atau UKW Lembaga Pers Dr. Sutomo LPDS diikuti 54 peserta dari berbagai latar belakang media online, TV, dan cetak di kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan disambut antusias para peserta. Kegiatan di hari terakhir dari pegelaran dua hari pelaksanaan ini terdapat sembilan penguji profesional yang memberikan teori dan praktik dari masing-masing jenjang baik muda, media, dan utama. Menurut Ahmad Johar, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers yang turut hadir mengatakan dari 34 provinsi di Indonesia, Manado adalah kota atau provinsi ke-26 pelaksanaan UKW LPDS. Ada pun peserta yang disaring di masing-masing provinsi sebanyak 54 orang. LPDS anak dari Dewan Pers merupakan lembaga UKW paling tua dan sudah mencetak sekitar 5 ribuan wartawan profesional di seluruh Indonesia mulai dari jenjang muda, media, dan utama. Untuk itu Johar berharap peserta UKW LPDS bisa bekerja profesional sesuai kode etik jurnalistik. Program peningkatan profesionalisme wartawan itu dilakukan dengan program uji kompetensi wartawan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para wartawan supaya mereka menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu memenuhi prinsip-prinsip etik, prinsip jurnalisme universal. Jadi mereka harus tahu kode etik jurnalistik, harus tahu undang-undang pers, dan sebagainya. Mardi Golindra, TV RISULUT, melaporkan. Saudara kita beralih ke informasi lain.